Intro Pemerintah Kabupaten Barita Timur menggelar festival Nansa Runai jajakan tahun 2023 dengan sejumlah rangkaian kegiatan yakni penampilan tarian adat budaya, perlombaan dan keterlibatan penyajian dari UMKM serta sejumlah hiburan yang dilaksanakan selama 3 hari ke depan yakni dari tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2023 Kegiatan yang digelar di Ruang Terbuka Hijau pada Jumat 5 Mei 2023 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Barita Timur Habib Said Abdul Saleh dan turut hadir Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Rusita Murniasi Sekretaris Daerah Barita Timur Panahan Mutar, Kepala Forkopimda, Kepala OPD, serta para tamu undangan lainnya Acara dimulai dengan menyampaikan rangkaian kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Bartim Herawani dan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta terlibat dalam kegiatan Bupati Barita Timur Ampera Aiemebas dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati menyampaikan bahwa kegiatan festival Nansarunai Jajaka 2023 tersebut merupakan kegiatan tahunan yang menjadi tradisi untuk masyarakat Barita Timur Dengan adanya kegiatan festival budaya Nansarunai Jajaka ini, kita ingin mengugah ingatan dan mengenalkan kembali berbagai kebudayaan dan kesenian yang pernah ada, tumbuh dan berkembang di daerah kita beberapa dasar warsa yang lalu dan kita ingin anak-anak kita serta generasi muda pada umumnya dapat kembali mencintai dan mengemari berbagai kesenian dan permainan rakyat sebagai warisan leluhur bangsa Bupati Barita Timur sehingga kegiatan seperti ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum maupun khususnya masyarakatnya dengan penyelenggaraan dan kita hitam yang layang Dengan adanya kegiatan festival budaya Nansarunai Jajaka ini, kita ingin mengugah ingatan dan mengenalkan kembali berbagai kebudayaan kesenian yang pernah ada, tumbuh, berkembang di daerah kita beberapa desa warsa yang lalu dan kita ingin anak-anak kita serta generasi muda pada umumnya dapat kembali mencintai dan dan mengemari berbagai kesenian dan permainan rakyat sebagai warisan leluhur bangsa Hadirin yang saya hormati, selain ingin membentengi anak-anak dan generasi muda kita dari berbagai pengaruh budaya yang negatif seraya menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sendiri kegiatan festival Nansarunai Jajaka ini juga diharapkan menjadi salah satu ajang promosi para wisata daerah dalam rangka memperkaya atensi para wisata nasional kita ingin kesenian dan permainan rakyat dapat menjadi salah satu atraksi dan daya tarik wisata yang pada saatnya nanti kita saja disenangi wisatawan Nusantara tetapi juga disenangi wisatawan manca negara Dari Kabupaten Berto Timur Kalimantan Tengah, Ahmad Fahri Jali, Haji Suriansyah melaporkan